Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Biomonitoring kelas 6D akan membahas mengenai aplikasi biomonitoring dan pengendalian bahaya paparan workplace air pollution yaitu Carbon Monoxide. Anggota kelompok 3 yaitu Siska Hairani, Nur Aziza Wafika Horobbani, Lindi Isnaini, dan Galuh Putri Kusuma Astuti. Pada kesempatan ini, kami akan mengangkat kasus dari kejurnal NCBI yaitu Carbon Monoxide Exposure in Workplace Including Coffee Processing Facilities yang terbit pada tahun 2017. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu ada analisis 5W plus 1H, identifikasi bahaya dan risiko, konsep aplikasi biomonitoring, dan rekomendasi pengendalian bahaya. Analisis 5W plus 1H Yang pertama, ada huat atau apa, yaitu pekerja meninggal akibat keracunan gas CO atau karbon monoksida di tempat kerja. Berikutnya ada who atau siapa, yaitu 6 pekerja di fasilitas ekstrak kopi. Berikutnya ada why atau mengapa. Pekerja pada fasilitas ekstrak kopi tersebut keracunan karbon monoksida setelah mereka memasuki atau mendekati tangki yang menyimpan ekstrak kopi. Selanjutnya adalah when atau kapan. Kasus ini merupakan kejadian yang terjadi sekitar tahun 2003 dan merupakan kasus yang ada pada jurnal berjudul Carbon Monoxide Poisoning from Industrial KV Extraction, karyan isi murah, Abe, dan Fukunaga yang bersumber dari NCBI. Berikutnya where atau di mana, yaitu pada fasilitas ekstrak kopi di Jepang. Yang terakhir adalah how atau bagaimana. Kejadian ini bisa terjadi karena 6 pekerja dari fasilitas ekstrak kopi memasuki atau mendekati tangki yang menyimpan ekstrak kopi. Hal tersebut mengakibatkan satu orang pekerja tersebut meninggal akibat keracunan karbon monoksida dari dalam tangki penyimpanan. Setelah dilakukan otopsi pada korban, diketahui bahwa pada tubuh korban terkandung karboksi hemoglobin sebanyak 26%. Oleh karena itu, dilakukan pengukuran kadar karbon monoksida pada tangki penyimpanan tersebut dan didapatkan hasil sebesar 10.000 sampai 100.000 ppm. Di mana pada tingkatan ini bisa menyebabkan kematian dalam beberapa menit, sehingga bisa dikatakan sangat berbahaya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa penyebab dari kematian pekerja tersebut adalah karena keracunan karbon monoksida yang berasal dari dalam tangki penyimpanan ekstrak kopi. Selanjutnya, identifikasi bahaya dan resiko di tempat kerja. Bahaya yang ditemukan pada pekerja di fasilitas pemrosesan kopi yaitu adalah paparan karbon monoksida, terutama pada penyimpanan biji kopi dan saat penggilingan. Karena karbon monoksida ini tidak berbau dan tidak berasa, maka pekerja mungkin tidak dapat menyadari adanya paparan karbon monoksida di tempat kerja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui kegiatan mana saja yang dapat menghasilkan karbon monoksida. Apabila di suatu ruangan, kadar karbon monoksidanya mencapai lebih dari 800 ppm, dapat membahayakan kesehatan manusia, karena dapat menimbulkan hipoksia jaringan dengan gejala kelemahan, mual, muntah, vertigo, bahkan kematian. Hipoksia jaringan ini terjadi karena keracunan karbon monoksida yang dapat menurunkan kemampuan hemoglobin dalam mengikat oksigen. Karena ikatan karbon monoksida ini terhadap hemoglobin lebih kuat dibandingkan oksigen terhadap hemoglobin. Selanjutnya adalah konsep aplikasi biomonitoring. Biomonitoring adalah pemantauan secara langsung kondisi batas paparan bahaya kimia terhadap para pekerja. Paparan bahaya kimia secara umum terjadi melalui proses inhalasi, dermal, dan ingesti, yang terjadi sedikit demi sedikit dari material-material yang digunakan di dalam proses produksi kepada para pekerja terkait. Berdasarkan kasus gas CO yang masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan, akan terdifusi melalui membran alveolar bersama-sama dengan oksigen. Setelah larut dalam darah, karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin membentuk karboksi hemoglobin atau COHB. Dengan adanya COHB, maka kemampuan darah untuk transport oksigen ke jaringan tubuh akan berkurang. Akibatnya, suplai oksigen dalam jaringan akan berkurang sehingga terjadi hipoksia. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan konsentrasi COHB dalam darah, di mana semakin tinggi konsentrasi COHB dalam darah akan semakin besar pengaruhnya terhadap kesehatan. Selanjutnya, pengukuran biomonitoring. Pemeriksaan karboksi hemoglobin darah merupakan pengukuran biomonitoring yang digunakan untuk mengetahui tingkat paparan CO dalam tubuh. Media yang digunakan adalah darah para pekerja yang diambil melalui pembuluh darah vena yang kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer. Kemudian, tahapan pemeriksaan COHB yang pertama, darah probandus diambil sebanyak 1 cc dengan menggunakan spuit, kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang sudah diberi EDTA. Yang kedua, larutan amonium 1% diambil sebanyak 20 ml, dan dimasukkan ke dalam enlenmeyer. Yang ketiga, sampel wolf blood diambil sebanyak 10 mikroliter dengan menggunakan yellow tip. Kemudian, wolf blood dimasukkan ke dalam enlenmeyer yang berisi larutan amonia. Yang keempat, kemudian campuran ditambah sodium ditonit. Yang kelima, selanjutnya larutan diukur absorbansinya pada spektrofotometer. Selanjutnya adalah batas paparan CO. Menurut WHO, paparan CO dengan konsentrasi 100 mg per meter kubik, 60 mg per meter kubik, 30 mg per meter kubik, dan 10 mg per meter kubik memiliki durasi batas normal, paparan secara berturut-turut hanya selama 10 menit, 15 menit, 1 jam, dan 8 jam. Batas paparan CO yang diperbolehkan oleh OSHA adalah 35 ppm untuk waktu 8 jam per hari. Sedangkan menurut ACGIH menyatakan bahwa Biological Exposure Index atau kadar COHB dalam darah diperkenankan sebesar 3,5%. Nah, apabila paparan dari 1000 ppm atau 0,1% selama beberapa menit dapat menyebabkan 50% kejenuhan dari karboksihemoglobin dan dapat berakibat fatal seperti kematian. Berikut adalah tabel efek mengenai pajanan gas CO dan kadar COHB dalam darah. Sebab terakhir yaitu pengendalian dan pencegahan. Pengendalian dan pencegahan paparan karbon monoksida masuk ke tubuh pekerja pengeliling kopi dapat dilakukan dengan hierartya kontrol. Yang pertama yaitu eliminasi. Hal ini belum dapat dilakukan karena gas karbon monoksida berasal dari gigi kopi yang telah dipanggang yang selanjutnya dipilih untuk dirubah menjadi bubuk kopi. Lalu yang kedua yaitu substitusi di mana di dalam substitusi dapat digunakan mesin penggiling kopi yang dapat dikendalikan secara tidak langsung atau dapat dikendalikan menggunakan media elektronik. Yang ketiga yaitu engineering control dengan memasang penutup bagian atas mesin penggilingan kopi dan memasang sistem ventilasi yang baik pada ruangan penyimpanan kopi. Yang keempat yaitu administrative control dengan dapat melakukan inspeksi alat dan mesin, mengukur kadar CO ruangan, membuat SOP kerja, lalu disubaruaskan melalui poster agar mudah dipahami oleh pekerja, lalu mengatur durasi kerja dan shift kerja serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang terakhir yaitu PPA atau Personal Protective Equipment. PPA yang wajib digunakan oleh para pekerja di bagian penyimpanan dan penggilingan kopi yaitu pelindung pernafasan berupa masker. Sekian dari kontok kami, terima kasih. Terima kasih telah menonton!